Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat martah baktahu segitiga Simpel membuatnya dan rasa pun tetap bintang 5 Bahan-bahannya pun mudah didapat, anak-anak pasti suka Ini hasilnya, kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Kriu keluarnya Dalamnya pun lembut, mantep banget pokoknya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini, langsung saja, jagi daut Untuk bahan-bahannya, 3 biji tahu berukuran sedang 1 butir telur, 1 sendok teh masako atau reiko 1 sendok makan bawang putih 1 batang daun bawang 1 sendok tepung maizena Cara membuatnya, daun bawang kita iris tipis-tipis Kemudian tahu kita hancurkan Setelah tahunya benar-benar hancur, kita saring saja memakai kain atau penyaringan seperti ini Agar airnya itu turun, jadi tidak basah banget Karena nanti diganti dengan telur Nah, kita peras seperti ini Dan ini sudah selesai Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Kemudian 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis Bumbunya 1 saset bawang putih bubuk 1 sendok makan masako ataupun roiko Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan telurnya Boleh semuanya atau separoh saja Ini saya masukkan separoh saja Agar tidak terlalu encer ya guys Setelah selesai, kita sisikan dahulu Kita siapkan perkatnya 1 sendok makan tepung terigu 50 ml air Kita tuangkan saja 1 sendok makan tepung terigu Kemudian 50 ml air Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini Kita sisikan dahulu Lalu ambil 1 lembar kulit lumpianya Kita isikan tahunya tadi ya guys Tipis-tipis saja Jangan terlalu tebal Kalau terlalu tebal Takut tidak enak dan tidak matang Kita bentuk segitiga seperti ini Setelah isiannya kita bentuk segitiga Kita lipat saja Seperti ini pelan-pelan ya guys Agar hasilnya rapi Kemudian kita lipat lagi Lalu pinggir-pinggirnya ini kita olesi dengan Lemnya tadi yang sudah kita buat Agar tidak mudah Lepas Nah seperti ini Kita rekatkan agar bentuknya lancip segitiga Nah seperti ini ya guys Lakukan sampai selesai Kemudian panaskan minyak Goreng dengan api sedang cenderung kecil saja Agar tidak mudah Kosong tentunya Setelah agak kokoh Baru kita balik Seperti ini Dan setelah kuning keemasan Kita angkat dan kita tiriskan Nah ini sudah jadi ya guys Tinggal kita suguhkan memakai saus Ataupun cabai Opsional sesuai selera Sangat simpel bukan? Itu tadi cara membuat Martabak tahu bentuk segitiga Atau samosa Semoga resep saya ini bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video